Polemik dugaan intimidasi terhadap seniman asal Yogyakarta, Butet Kertarjasa terus bergulir. Terakhir, Butet justru dilaporkan ke Baris Krim Polri atas dugaan penyebaran HOAX. Kami ulas lebih dalam lagi bersama dengan para narasumber yang bergabung lewat sambungan dalam jaringan. Bergabung saat ini, seniman Butet Kertarjasa dan Komisioner Komponnas Albertus Wahyu Rudanto. Pak Wahyu, Mas Butet, selamat sore. Selamat sore, Mas Tifa. Ya, terima kasih. Semuanya sudah hadir bersama kami kali ini. Mas Butet, Anda terakhir menyampaikan bahwa akun WhatsApp Anda lumpuh. Itu sejak kapan Anda menyadari dan kondisinya sekarang bagaimana? Ya, sejak tadi pagi di hari jam 4, saya terbangun dari tidur ke toilet. Saya buka WA, lalu saya diminta mengisi OTP. Saya isi tiga kali, sudah benar, tapi WhatsApp menyebutkan salah. Lalu setelah itu ya sudah, mati semuanya. Saya nggak bisa mengakses WA. Handphone saya tidak bisa digunakan untuk komunikasi. Telepon biasa pun tidak bisa? Apa? Telepon biasa untuk komunikasi telepon atau SMS biasa begitu juga tidak bisa dilakukan untuk saat ini? Oh, saat ini sudah bisa. Yang untuk telepon. Orang menelepon saya sudah mulai dika dan saya juga bisa menggunakan. Tapi untuk WhatsApp, belum. Oke. Hal lainnya juga yang mau saya tanyakan ke Anda adalah buntut dari pernyataan Anda waktu itu. Akhirnya Anda dilaporkan oleh komunitas advokat lintas Nusantara ke Bareskrim dengan dugaan penyebaran HOAX. Gimana Anda meresponnya, Mas Butet? Ya nggak apa-apa. Mereka kan butuh berkegiatan. Lapor baik. Nanti kita lihat apakah ada betul tuduhannya kepada saya. Saya beri ke penyebaran HOAX. Saya kan cuma menceritakan fakta yang terjadi pada saya. terintimidasi, sudah terkonfirmasi. Saya sudah mendapat penjelasan dari Dirjen Kebudayaan, memberikan screenshot kepada saya tentang hak kebebasan berekspresi yang dijamin Undang-Undang Dasar 45 dari kawan-kawan penasihat hukum. Semua mengatakan saya tidak melakukan pelanggaran hukum. Saya cuma terganggu kebebasan berekspresi saya. Dan itu saya nyatakan kepada publik, supaya publik mengetahui bahwa ada keganjilan dari situasi yang saya alami. Oke. Melihat kasus ini, yang terus bergulir sampai Butet dilaporkan ini, Kompolnas melihatnya bagaimana Pak Wahyu? Terima kasih Mas Tifal, Mas Butet. Saya ini termasuk penonton setia di tim Mas Butet. Dari 241 mungkin hampir 30 kali saya nonton langsung di sana dan bayar, Mas. Jadi saya bisa paham mengenai apa yang disampaikan dan saya terhibur di sana. Tapi untuk kasus ini, saya ingin memberikan pandangan. Kompolnas begitu muncul di media, kami langsung bersurat ke Polda Metro. Untuk menanyakan, mengklarifikasi, apa sih persoalan sebenarnya? Nah, kemudian Polda Metro kan jubah pes. Baru saja Mas Butet menyatakan, memang tidak ada intimidasi verbal. Tetapi surat yang sudah ditangani itu mengekang. Dan itu sebetulnya bagi kompolnas hal yang harus diapasi dalam rangka kami tugas untuk memantau pinerja Polri. Karena begini, tugas polisi yang terutama itu kan menjaga berhadapan. Oleh karena itu, polisi diberi kewenangan untuk agar orang bisa berbuat, tidak melanggar tata tertib, ketelaturan sosial, tidak melanggar hukum, sehingga orang bisa beraktivitas seharian dengan normal. Dan kompolnas punya kewenangan untuk mengawasi itu semua. Nah, pada kasus Mas Butet ini, menurut saya ada beda persepsi yang harus diluruskan, terutama ketika naskah atau firm yang ditandatangani itu, redaksinya apa? Saya kira seharusnya, kan ini pentasnya di tempat yang biasa untuk pentas kan, di tim kan Mas Butet, bukan di lapangan atau di mana. Sehingga izinnya itu izin rutin, kayak nonton di bioskop lah kan, izinnya izin rutin. Nah, saya kira ini perlu ada koreksi juga dari internal Polri. Kami sudah melakukan, masukkan secara tertutup ke internal Polri. Dan respon dari pihak kepolisian bagaimana? Kalau dari kompolnas kan mereka menerima pemasukan kami. Mereka menerima kami dan mengajak kita untuk diskusi. Artinya, dalam waktu satu dua hari ini, mereka akan minjak kompolnas untuk melakukan diskusi bagaimana jalan ke luarnya sebaiknya, sehingga tidak membuat gaduh. Karena tujuannya baik, tetapi mungkin di level bawah ini terlalu over atau mungkin terlalu... Overactive begitu? Ya, boleh dikatakan ketakutan atau mungkin biasanya kan begini. Atasnya perintahnya hanya poin-poin, bahwa menerjemahkan. Ini saya kira yang harus dibenahi. Karena begini, tugas polisi itu sekarang itu harus semakin cerdas. Saya ingat betul ketika saya masih kuliah itu Prof. Sabtuo bilang, polisi itu kerjanya O2 plus H. Satu, dia punya otot, dia harus kuat. Dia harus punya otak, dia harus cerdas. Tiga, dia punya hati nurani. Sehingga kalau untuk laporan yang Mbak Reskrim ini terhadap Buket, itu bagaimana tindakan yang harus dilakukan? Berkaitan dengan laporan ini. Ketika ada laporan, saya tadi begitu dikontak oleh Kopas TV, langsung saya komunikasi dengan Mbak Reskrim. Rupanya itu baru pengaduan. Jadi belum berbentuk laporan polisi. Nah, ada syarat-syarat yang masih harus dipenuhi. Sehingga bagi polisi pun tidak bisa langsung bertindak. Harus dilengkapi dulu proskul formanya. Setelah proskul formanya, tentu akan dilihat, diteliti, dicek, apakah ada unsur pidana. Nah, bagi komponasi yang penting, ketika itu tidak ada unsur pidana, dan itu justru mudaratnya lebih banyak, lebih baik dihentikan. Maka, tadi Mbak Reskrim tidak bisa terlalu banyak bicara, karena belum begitu jelas duduk persoalannya ketika surat itu dikirim. Jadi, pihak ini kan dia baru-baru mengadu istilahnya, Dumas istilahnya. Itu nanti ada level-levelnya lagi, Mas. Ada langkah-langkah lagi yang harus dilakukan dalam SOP mengenai proses pengaduan. Karena semua pengaduan harus diterima polisi. Oke, ya. Harus dipercuma dulu, ya. Oke, setan di situ dulu, Pak. Pengaduan ini yang disampaikan komunitas Avokat Lintas Nusantara, Mas Butet disebutkan, mereka menilai bahwa pernyataan Mas Butet itu menyudutkan institusi Polri. Terus pernyataan Mas Butet sudah dibantah Panitia Penyelenggara dan Divisi Umas Polri bahwa disebutkan polisi saat itu dan panitia membantah ada intimidasi. Itu gimana Anda menangkapinya? Itulah yang harus diteritik. Ke Mas Butet dulu, Pak Wahyu. Mohon maaf. Mas Butet? Oh iya, silakan, silakan, silakan. Apa? Menangkapinya bahwa polisi dan panitia membantah ada intimidasi? Ya, nggak apa-apa. Yang menyatakan tidak ada intimidasi, itu kan Mbak Indah stop kami yang tidak, bukan pemain, bukan pekerja di bidang kreatif. Memang dia tugasnya untuk urusan administrasi, mengantar surat, dan seterusnya. Ya, kalau ada pernyataan berkomitmen tidak bicara politik, itu kan yang merasakan. Itu kan pemain. Loh ini kok seperti ini. Ya, kalau orang admin kan tidak merasakan adanya dugaan intimidasi. Itu masalahnya. Nah, kalau apa mau Dumpa Pers mengundang siapa yang menyatakan adanya dugaan intimidasi, semestinya kan yang diundang yang menyatakan. Saya, Agus Nur, itu kami yang menyatakan. Yang sekarang disuruh ngomong, kawan dari admin, yang tidak merasakan adanya tekanan yang intimidatif itu. Tapi kalau sampai di, sorry saya potong di situ Mas Butet, Tapi kalau kemudian dilaporkan oleh, atau diadukan oleh kelompok tertentu dengan alasan menyebar hoax, disebut bahwa sampai akhirnya, pada akhir pementasan juga tidak ada masalah apa-apa, itu cukup beralasan tidak pengaduan itu menurut Anda? Ya, tidak apa-apa namanya juga mengadu. Kan nanti kan diuji apa betul, apa yang saya alami itu ada kandungan unsur kriminalnya atau tidak. Kan saya juga siap bertanggung jawab untuk seluruh pernyataan-pernyataan saya. Dan setelah Anda menyampaikan pernyataan itu, sampai detik ini masih mengalami intimidasi juga? Atau dalam bentuk lain selain WhatsApp yang lumpuh itu? Ya, saya nggak tahu. Nyatanya hari ini WhatsApp saya hilang. Apakah itu ada kaitannya atau tidak? Saya juga tidak tahu. Oke, dari Kompolnas melihatnya bagaimana kemudian apakah bisa lewat mediasi saja perkara ini atau dalam bentuk yang lain, Pak Wahyu? Ya, tentu kalau saya melihat ya, ini kan ada cara pandang yang berbeda. Tentu langkah pertama mediasi. Kalau kemudian dari pihak pelapor tidak terima, polisi kan juga harus menemukan bukti-buktinya. Kalau tidak ada bukti-bukti yang menyatakan itu pelanggaran hukum, polisi kan nggak bisa bertindak juga. Jadi saya kira polisi pun juga harus melihat kasus ini secara cerdas dan sensifitas sebagai seorang pengayom itu harus kuat di situ. Sensifitas itulah yang nanti menjadi ukuran bahwa memang polisi ini melindungi mengayomi. Maka Kompolnas ini mengawal terus. Ini kasus ini karena apa? Ini menjadi pergadaan publik. Jadi kami mengawal terus. Oke. Saya ingin menambahkan jadi soal tadi WA tadi. Kalau kita lihat secara proporsinya, itu bukan kekurangnya polisi. Baik. Tapi kalau misalkan Mas Butet keberadaan, kira bisa melaporkan atau bisa lewat Kompolnas. Kompolnas membantu untuk menyampaikan. Baik. Sebenarnya jelas agar masalah ini, ini kan kita ini sebagai pengawal polisi ingin bahwa keibahasaan polisi ini juga menjadi tempat yang bersah dan layak dan mengembirakan orang. Sudah kami tangkap maksudnya Pak Wahyu. Terima kasih banyak Pak Wahyu mewakili Kompolnas sudah berbincara bersama kami. Mas Butet juga terima kasih sudah mau beri susu bersama kami kali ini. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Selamat sore.